Halo Lord welcome to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di engineer muda oke jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas yaitu power window power window ini milik Avanza Xenia sama yaitu penyakitnya kalau sudah lama seperti ini naiknya susah turunnya mudah nah permasalahannya apa Mari kita bahas sampai tuntas deh langsung saja ya nah ini disini bisa diperhatikan ya ini salah satu pintu bagian kiri eh mobil Avanza yaitu kendalanya naiknya susah nah itu permasalahannya biasanya disini ini ada karet les kaca ini ini biasanya sudah mulai tua akhirnya karetnya mati dan kalau dibuat naik itu biasanya ngeluntung atau ngelempit setelahnya kalau jawanya ngelempit ya jadi pada bagian sini ngelempit yang menyebabkan kacanya naiknya itu jadi terhambat untuk perbaikannya gimana untuk perbaikannya langsung saja kita ganti kita ganti di list kacanya ini kenapa kalau kita akali seperti diberikan bedak kemudian berikan oli atau berikan pelumas itu kalau kena hujan kena air itu cepat rusak pelumasnya hilang dan akhirnya penyakitnya kambuh lagi untuk harganya itu 125-an sampai 170 tergantung lokasinya dimana kalau saya ya ini di Tuangagung Jawa Timur nah ini contohnya yang sudah rusak ya nah ini ini sudah tua sudah lempit jadi naik kacanya enggak enak dan menyebabkan kacanya oblak di seperti ini penampangannya ya lor Oke kita ganti saja langsung kebetulan ini sudah saya lepas kaca-kacanya ini adanya sudah saya lepas nah disana itu kita pasang terlebih dulu pada bagian sisi yang kanan Oke setelah kita ganti listnya kita coba kita perhatikan ya Nah ini naiknya jadi enak kacanya sudah ndak pocah lagi nih Wah hati-hati Pak Bibit jadi seperti itu ya masalahnya itu berada pada list karetnya ini bukan berada pada dinamanya hati-hati kalau menganalisa analisa harus tepat karena jika tidak tepat itu bisa mengakibatkan kerugian kerugian pemilik mobil Oke mungkin itu saja lor yang bisa saya bagikan untuk ilmunya tentang power window ya jadi kalau power window nya itu naiknya seret itu belum tentu dinamanya itu bisa berada pada karetnya yang sudah tua seperti itu ya mungkin kalau dirilai itu mungkin memang bisa memperbaiki power window yang seret tapi ya kacanya tetap kocak kalau kacanya kocak itu lebih baik kita ganti karetnya dulu Nah kalau karetnya sudah kita ganti naiknya masih seret baru kita rela dulu kita pastikan dulu masalahnya apa baru kita perbaiki Oke mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan juga subscribe ya